assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita membahas tentang kartu prakerja indonesia ya disini saya sudah masuk grupnya ya salah satu grup prakerja kartu prakerja indonesia yang mana topik yang sering diposing oleh teman-teman adalah tentang kegagalan pembayaran ya atau gagal ending istilahnya seperti itu insentif gagal ya ini dari azainu reami itu gelombang kelima enam ini ya pakai link aja rekeningnya 12 September kemarin gagal gagal meluncur kemudian ya ini pokoknya rame sekali nih teman-teman yang ikut gelombang lima enam itu ini malah ada yang belum diproses ya memang belum tanggalnya tapi ada teman-teman yang memang sudah tanggalnya nah contohnya seperti ini dari Bro Adi Safrel ya ini menggunakan BNI malah ini gagal ending ya 12 September sekarang 12 Septembernya nah ini yang gelombang enam sedang diproses ya ada lagi yang ini gelombang enam BNI masih masih dalam proses kita yang besok diprosesnya nah ini ada lagi yang kembali ini yang gelombang tiga empat ini nah ini gagal lagi dari Muhammad Rizkan dia seharusnya hari ini ya hari ini itu diproses tapi kok malah gagal ini rekeningnya pakai link aja nah ini masih proses dan ini lagi gagal ya jadi banyak yang gelombang lima enam itu yang mengalami kegagalan nah sekarang kita cari solusinya sebenarnya apa sih penyebabnya atau faktor yang menyebabkan kegagalan pembayaran sementara saya sendiri disini alhamdulillah pembayarannya berhasil saya juga menggunakan gopay gopay yang tiap hari saya gunakan tersambung di akun gojek saya jadi karena saya driver akun gopay nya ya langsung gabung sama akun driver nya akun customer juga nah oke marilah kita bahas tentang sebab kegagalan pencairan dana oke kembali lagi kita masuk di diskusi prakerja ya ini salah satu grup prakerja juga jadi ini adalah salah satu penyebab kegagalan lending nya dana dari prakerja ya ini meme nya ada gopay link aja sama ufo namun yang saya lihat di beberapa postingan teman-teman yang gagal itu kebanyakan dari link aja sama ufo kalau gopay alhamdulillah saya sendiri berhasil ya untuk pencairan tanggal 7 memang agak lelet alias molor ya jadwal sekitar 4 hari baru lending ke gopay saya ya jadi ini penyebab kemungkinan status pencairan gagal ya jadi yang pertama e-wallet telah di upgrade ya dari pertama pencantuman rekening ke akun prakerja kita itu memang disuruh untuk upgrade ya jadi e-wallet gopay itu di upgrade bukan yang biasa tapi yang apa yang khusus lebih upgrade lagi silahnya seperti itu yang kedua akun e-wallet bukan atas nama sendiri nah ini biasanya teman-teman itu beli kartu kartu nomor telepon itu tidak pakai emailnya sendiri atau tidak pakai KTP nya sendiri nah kemungkinan nama yang digunakan adalah namanya orang lain jadi saran saya kalau beli kartu baru perdana itu harusnya pakai KTP sendiri ya biar disamakan juga verifikasinya juga mudah atas nama sendiri jadi sudah menggunakan KTP yang ketiga nick e-wallet tidak sama nah ini biasanya yang sama kayak yang saya sebutkan tadi yakni KTP nya tidak menggunakan KTP sendiri sehingga nick nya juga tidak sama yang empat akun terblokir ya bisa jadi yang kelima ini sudah habis hangus karena kemungkinan jarang dipakai ya kalau saya sendiri kan customer gojek saya itu sering saya gunakan untuk belanja jadi aktif terus ya yang keenam belum memberikan rating nah ini buat anda yang kesulitan memberikan rating untuk pembelian di Tokopedia bisa melihat video-video di channel saya disitu ada cara memberi ulasan Tokopedia prakerja yang ketujuh server prakerja error ya namanya juga ini satu Indonesia se-Indonesia gitu ya jadi kemungkinan servernya gak kuat alias server down jadi error nah ini juga dikasih solusi kalau anda mengalami status gagal tersebut bisa ngirim email ke info at prakerja .go.id atau bisa juga langsung call center di 021 25 54 1 246 jam operasionalnya Senin sampai Jumat jadi kalau sekarang Sabtu ya anda nunggu 2 hari lagi mulai pukul 8 pagi sampai pukul 7 nah itulah dia penyebab kegagalan landing pencairan dana dari prakerja semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih